Saudara, tiga orang penderita gangguan jiwa di Kabupaten Nagandraya selama ini dipasung oleh keluarganya selama bertahun-tahun. Rabu siang dilepaskan oleh Tim Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Aceh untuk menjalani rehabilitasi pemulihan dengan penanganan khusus. Tiga orang penderita gangguan jiwa di Kabupaten Nagandraya yang selama ini dipasung oleh keluarganya, Rabu siang dilepas dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh untuk menjalani penyembuhan. Ketiga penderita gangguan jiwa yang dipasung tersebut adalah Rusli Jalil, warga Taduraya, Abu Bakar, warga Senagan Timur, dan Makasah, warga Alubili Nagandraya. Pembebasan pasung terhadap tiga orang penderita gangguan jiwa yang dilakukan oleh Tim Rumah Sakit Jiwa ini merupakan program pemerintah Aceh untuk membebaskan seluruh penderita gangguan jiwa bebas dari pasung. Pembebasan pasung ada tiga orang dari pasien di Nagandraya dan Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa, kemudian di Nasihat Tanah Aceh dan juga termasuk dari pihak Rumah Sakit Nagandraya. Kita berharap pasien ini nantinya akan bisa berpulih seperti biasa dan bahkan bisa berkumpulasi dengan masyarakat. Sudah kita bawa ke Banda Aceh dan insya Allah ada yang sudah dikembangkan dan sudah sembuh. Ini tahap dua, ini tiga orang. Penjaringan itu sebutan, Mak? Iya. Kalau di perusahaan ini, gak ada lagi ya. Gak ada lagi yang pasung, gak ada lagi. Seperti yang dialami Rusli Jalil, warga Taduraya. Rusli telah menderita gangguan jiwa pasca tsunami Aceh 2004 lalu. Namun sejak enam bulan terakhir, Rusli terpaksa dipasung dengan menggunakan rantai besi akibat sering mengamuk dan menyerang keluarga dan warga lain dengan menggunakan senjata tajam. Bahkan istri Rusli sempat disiram bensin untuk dibakar. Sejak Rusli mengidap gangguan jiwa, bertahun-tahun keluarganya melakukan berbagai upaya pengobatan, baik secara medis maupun tradisional. Namun upaya mereka belum membuahkan hasil. Sementara itu, Zainal Abidin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang ikut memantau pelepasan pasung, mengatakan pemerintah Aceh telah menyiapkan fasilitas khusus untuk pasien gangguan jiwa untuk diberdayakan sesuai dengan kemampuan dan minat, seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan tangan. Hal ini dilakukan agar pasien jiwa yang telah sembuh dan tidak dijemput oleh keluarganya dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat.